Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sesi ini kita akan membahas tentang praktur Praktur tentu saja sudah familiar istilah tersebut Anda kenal Karena kejadiannya cukup banyak Nah, untuk tertibnya perkuliahan ini Berturut-turut nanti akan dibahas Dalam konteks praktur ini mulai dari pengantarnya Kemudian definisinya, penyebab Kapan praktur itu terjadi, bagaimana mekanisme cederanya Lalu patofesiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, komplikasi Penyembuhannya, kemudian treatment, pengkajian, diagnosis, dan intervensinya Nah, itu adalah beberapa hal yang nanti akan dielaborasi dalam perkuliahan ini Kita tahu bahwa praktur menduduki proporsi tertinggi dari cedera yang terjadi Dan dia bisa mengubah secara signifikan pada kualitas hidup klien Ini, cedera pada praktur ini Kemudian bisa menyebabkan Orang yang mengalaminya menjadi Mengalami keterbatasan fisik Keterbatasan aktivitas Disability Environment, Handicap, bahkan Juga kehilangan ekonomi Lebih dari 200 miliar dolar Membutuhkan, dibutuhkan untuk penanganan praktur ini Nah, 30%-nya itu untuk biaya perawatan langsung Sisanya adalah biaya kehilangan akibat produktivitasnya yang terganggu Karena harus berbaring Karena tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri Kemudian, puncak insidensi praktur Bisa dialami baik pada laki-laki maupun perempuan Itu pada kelompok usia 6-16 tahun dan dewasa tua Kita memahami usia 6-16 tahun Itu adalah usia di mana Pada saat itu sangat aktif Anak-anak usia 6 tahun itu Tinggi sekali aktivitasnya Demikian juga 16 tahun Yang itu kemudian beresiko Melakukan aktivitas yang berpotensi Menimbulkan trauma Termasuk praktur Sedangkan pada dewasa tua Kondisi tulang pada usia ini Kelompok usia ini Setelah mengalami penurunan Misalnya Mengalami osteoporosis Dan itu menjadi mudah mengalami praktur Nah, dalam merawat pasien dengan praktur Kita perlu ingat bahwa The golden rule-nya adalah Mentreatment pasien Jadi bukan mentreatment bagian yang prakturnya saja Karena itu penanganannya bersifat penanganan pasien Bukan pada bagian yang praktur Misalnya, kalau pasien mengalami praktur femur Sepertiga tengah tertutup Misalnya, praktur tertutup Femur sepertiga tengah Misalnya Itu bukanlah hanya perhatian kita pada Praktur femurnya saja Tetapi Perawatan ini bersifat keseluruhan dari pasien Karena itu The golden rule is Treat the patient Not simplify the part By definisi Praktur dimaknai sebagai putusnya Hubungan Kesinambungan Atau diskontinuitas tulang Dan atau tulang rawan Yang lain Mendefinisikan hampir sama Misalnya Limonburg Ini menyebut Trick in continuity of bone Demikian juga yang lain Intinya Sebenarnya adalah Ada diskontinuitas tulang Atau tulang rawan Lalu Apa penyebab Dari praktur Banyak kali Antara lain adalah Jatuh dari ketinggian Keceraakan sepeda motor Atau ada Kekuatan langsung Yang mengenai tulang Child abuse Gaya remuk Kontraksi otot yang ekstrim Gerakan Puntir yang mendadak Atau Kekuatan yang berulang Repetitive force Ini yang kemudian Menimbulkan Stress Praktur Kapan terjadinya Praktur terjadi Saat tulang Yang mendapat beban Melebihi Dari kemampuan Absorpsinya Sehingga Kemudian Terjadilah Praktur itu Mekanisme Cedera Itu bisa Karena Beban Atau Kekuatan langsung Atau Tidak langsung Atau Karena Kondisi Patologis Ini adalah Gambaran Sederhana Dari Bagaimana Patosiologi Praktur itu Kalau ada Kekuatan yang Mengenai Tulang Kemudian Melebihi Dari kemampuan Tulang Untuk Mengabsorpsinya Maka Pada saat itu Kemudian Terjadilah Patah Tulang Kemudian Manifestasi Klinis Yang bisa kita Amati Atau Bisa kita Apa namanya Observasi Antara lain Adalah Deformitas Perubahan Bentuk Ini Terjadi Karena Posisi Abnormal Tulang Akibat Praktur Dan Juga Tarikan Otot Yang Berdekatan Di area Praktur Kemudian Shortening Memendek Pemendekan Tulang Karena itu Perlu Diukur Apa namanya Leg Leng Diskrepansinya LLD Adakah Perubahan Dibandingkan Dengan Sebelahnya Normal Nanti Akan Diperagakan Bagaimana Mengukur LLD Dalam Perkuliahan Lain Kemudian Bengkak Swelling Edem Itu Karena Cairan Serosa Atau Bleeding Lokal Di Tempat Dimana Terjadi Praktur Pain Tenderness Tenderness Nyeri Melunak Nyeri Itu Terjadi Karena Spasmotot Trauma Langsung Jaringan Atau Penekanan Pada Sarap Dan juga Gerakan Patahan Tulang Fragmen Tulang Yang Praktur Itu Apabila Tidak Segera Di Imobilisasi Maka Akan Berpotensi Mengalami Pergerakan Gerakan Ini Kemudian Menimbulkan Nyeri Kemudian Numbness Ini Hilang Rasa Bisa Jadi Karena Kerusakan Sarap Yang Masif Di Situ Kemudian Garding Garding Adalah Prilaku Protektif Akibat Nyeri Biasanya Orang Yang Mengalami Nyeri Di Bagian Tertentu Termasuk Pada Praktur Ini Tentu Dia Akan Melindungi Supaya Apa Namanya Nyerinya Itu Tidak Meningkat Dengan Cara Misalnya Mengurangi Pergerakan Atau Ketika Ada Orang Yang Datang In Menyentuh Bagian Tersebut Dia Mungkin Akan Mencoba Menghindarinya Supaya Orang Tidak Menyentuhnya Itu Adalah Semua Berlaku Garding Kemudian Crepitus Atau Crepitasi Crepitasi Pada Praktur Kebanyakan Muncul Akibat Gesekan Fragmen Tulang Jadi Bunyi Crepitasi Ini Bunyi Bunyi Kretep Terjadi Karena Gesekan Fragmen Tulang Ujung Tulang Yang Satu Dengan Yang Lain Pada Tulang Yang Fatah Ini Ini Akan Bergesekan Gesekan Menimbulkan Bunyi Crepitasi Pada Praktur Di Daerah Tertentu Juga Bisa Terjadi Crepitasi Tetapi Bukan Ditimbulkan Oleh Gesekan Fragmen Tulang Tetapi Lebih Pada Adanya Udara Yang Terperangkap Di Subkutan Contoh Misalnya Praktur Kalau Mengenai Daerah Iga Tulang Tulang Iga Kemudian Disitu Ada Apa Namanya Paru Kemudian Apabila Fragmen Tulang Ini Menusuk Parenkim Paru Kemudian Disitu Terbuka Alpeol Maka Udara Akan Keluar Menyelinap Di Subkutan Kemudian Terperangkap Disitu Kemudian Akan Timbul Kalau Dipalpasi Bunyi Krepitasi Itu Orang Menyebutnya Juga Dengan Istilah Empisema Subkutan Kemudian Hipopolemic Shock Terjadi Karena Blood Lose Keirangan Darah Berasal Dari Daerah Praktur Itu Sehingga Berpotensi Mengalami Hipopolemic Setiap Area Praktur Atau Bagian Praktur Punya Potensi Kehilangan Darah Yang Berbeda-beda Polumanya Nanti Kita Akan Bahas Di Slide Berikutnya Kemudian Masalah Spasme Spasme Otot Ini Terjadi Akibat Kontraksi Otot Yang Terdekat Dengan Fragmen Tulang Begitu Ada Trauma Ya Maka Otot Yang Mengalami Trauma Di Daerah Praktur Itu Akan Mengalami Kontraksi Kemudian Echimosis Echimosis Adalah Kebiruan Merupakan Refleksi Dari Adanya Ekstrapasasi Darah Di Dalam Subkutan Kalau Darah Di bawah Kulit Kalau Dia Semakin Ke Atas Kepermukaan Mendekati Epidermis Maka Warnanya Akan Merah Tapi Semakin Kebawah Oleh Karena Sudah Ada Lapisan Lapisan Lain Setelah Epidermis Ada Dermis Setelah Dermis Ada Subkutan Atau Subkutis Atau Jaringan Adipos Maka Refleksi Darah Yang Ada Di Dalam Itu Tidak Lagi Merah Tetapi Berubah Menjadi Kebiruan Nah Itu Yang Disebut Dengan Echimosis Nah Ini Adalah Practor Size Dan Potential Blood Loss Potensi Kehilangan Darah Yang Dapat Terjadi Menurut Masing-masing Tempat Itu Humerus Itu Fraktur Pada Humerus Bisa Menyebabkan Kehilangan Darah 1-2 Liter Pada Pada Elbow Elbow Ini Adalah Apa Ini Merus Elbow Siku Siku Itu 0,5 Sampai 1,5 Liter Forearm Lengan Bagian Ujung Ini Itu 0,5 Sampai 1 Liter Fraktur Pelvis Yang Sangat Berbahaya Ini Dia Bisa Menyebabkan Kehilangan Darah Mencapai 1,5 Liter Sampai Dengan 4,5 Liter Bayangkan Kalau Ini Terjadi Ya Kemudian Dalam Waktu Cepat Sejumlah Darah Akan Keluar Perdarahan Maka Akan Sangat Mengancam Kelangsungan Hidup Pasien Kemudian Pada Hip Bisa 1,5 Sampai 2,5 Liter Pada Femur 1-2 Liter Pada Knee Lutut 1-1,5 Liter Tibia 0,5 Sampai 1,5 Liter Pada Ankle 0,5 Sampai 1,5 Pada Spine Tulang Belakang Rib Iga Iga Itu Bisa Mencapai 1-3 Liter Kenapa Iga Yang Ukurannya Kecil Kecil Ini Kau Bisa Mencapai Pedaran Yang Sangat Banyak Antara Lain Karena Iga Ini Adalah Tulang Berbentuk Pipi Kemudian Bentuknya Itu Lebih Spongiosa Tulang Itu Ada Dua Ada Compact Bone Ada Spongy Bone Compact Bone Itu Tulang Yang Padat Spongy Bone Tulang Tulang Berongga Maka Disebut Spongy Spongyosa Karang Karang Ada Lubang 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 Luangnya Jadi Lebih Longgar Mengapa Tulang Rib Seperti itu Karena Dia banyak Mengandung Pembulu Darah Dia Banyak Mengandung Pembulu Yang penting Bagi Apa Namanya Penyembuhan Tulang Juga Jadi Oleh Karena Itu Perdarahan Yang Terjadi Pada Tulang Iga Maka Potensi Kehilangan Darah Banyak Karena Dia Banyak Mengandung Pembulu Darah Sekaligus Penyembuhannya Lebih Cepat Karena Supply Nutrisi Yang Dihantar Lewat Darah Lebih Banyak Disini Dibandingkan Dengan Compact Bone Ini Adalah Gambaran Echimosis Jadi Apa Nanya Kebiruan Seperti Ini Kemudian Klasifikasi Kalau Kita Bicara Klasifikasi Tulang Itu Praktur Itu Berbagai Cara Dilakukan Diklasifikasikan Oleh Para Ahli Jadi Tipe Praktur Ini Penting Bagi Treatment Dan Kompleksitas Evaluasinya Sebagai contoh Ini Adalah Praktur Komplit Dan Incomplete Dilihat Dari Apakah Bagian Tulang Yang Mengalui Praktur Itu Seluruhnya Patah Atau Hanya Sebagian Saja Contoh Praktur Komplit Ini Adalah Praktur Transversal Praktur Oblique Praktur Impacted Praktur Komunutif Ini Gambar Yang Menunjukkan Praktur Dengan Praktur Incomplete Kemudian Praktur Incomplete Tulang Patah Tetapi Tidak Seluruhnya Ini Gambarnya Ini Adalah Gambar Biasanya Periosteum Untuk Contoh Praktur Green Stick Ini Juga Kalau Lihat Gambarnya Ini Termasuk Green Stick Ini Kemudian Praktur Kompresi Praktur Bekel Itu Contoh 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 Dari Incomplete Kemudian Berdasarkan Jumlah Garis Patah Ini Ada Simple Komunutif Dan Segmental Simple Ini Yang Tadi Ini Disebut Sebagai Praktur Simple Ini Adalah Praktur Yang Komunutif Remuk Kemudian Ini Segmental Kenapa Karena Ada Segment Segment Ini Segment Proximal Medial Distal Kira Begitu Jadi Membentuk Segment Maka Itu Disebut Segmental Ini Ini Kalau Ada Foto Radiologi Praktur Memperlihatkan Seperti Ini Maka Ini Dari Sisi Jumlah Garis Patah Ini Langsung Kedalam Segmental Ini Bukan Jumlah Garis Ini Tapi Pola Patah Nya Garis Patah Nya Itu Adalah Ada Yang Disebut Dengan Praktur Transversal Ini Disebut Transversal Ini Oblik Jadi Memiring Begini Kalau Ini Transversal Begini Kemudian Ada Spiral Spiral Berkelok Berkelok Patah Nya Disebut Dengan Spiral Ini Adalah Kompresi Faktur Kompresi Kemudian Kalau Dilihat Berdasarkan Lokasinya Pada Tulang Panjang Kita Mengenal Istilah Sepertiga Proximal Sepertiga Tengah Sepertiga Distal Misalnya Ini Tulang Pemur Gitu Ya Gitu Kira-kira Tulang Pemur Jadi Seperti Ini Berarti Ini Adalah Sepertiga Distal Ya Kemudian Ini Sepertiga Tengah Ya Kemudian Ini Sepertiga Proximal Gitu Kemudian Yang Tulang Melintang Misalnya Pada Tulang Clavicula Ini Kan Begini Tulang Clavicula Itu Ini Disini Ada Tulang Iga Gitu Kan Ini Nyambung Tangan Shoulder Nah Itu Ada Medial Mid Tengah Lateral Ini Lateral Ini Adalah Medial Jadi Ini Yang Mid Ya Kemudian Kemudian Yang Medial Ini Disebut Lateral Ya Searah Luar Sisi Begitu Ya Klasifikasinya Kemudian Ada Lagi Berdasarkan Mengalami Dislokasi Atau Tidak Dipragmanya Disebut Sebagai Undisplaced Dan Displaced Ya Nah Ini Adalah Contoh-contoh Tipe Dan Penyebab Fraktur Ya Ini Fraktur Apulsi Namanya Eh Apa Angulasi Angulasi Itu Kenapa Disebut Angulasi Angulid Angulid Karena Dia Membentuk Sudut Ini Ada Ya Membentuk Sudut Begitu Kemudian Ada Bacle Ada Closed Fraktur Closed Fraktur Karena Tertutup Ya Tidak Ada Komunikasi Antara Atmosfer Ini Dengan Dalam Tulang Ya Ini Adalah Kompresi Ini Apulsi Ini Apulsi Kemudian Ini Ada Butterfly Karena Bentuknya Mirip Kupu-kupu Jadi Kemudian Disebut Butterfly Fraktur Kemudian Ini Adalah Yang Remuk Tadi Ya Communitive Kemudian Ini Displace 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 Kenapa Karena Posisinya Bergeser Tidak Lagi Sejajar Jadi Disebut Displace Yang ini Kemudian Ada Extra Articular Ini Karena Tempatnya Di luar Sendi Ini Sendi Frakturnya Di luar Sendi Ini Sendi Frakturnya Di luar Sendi Ini Ini Kemudian Ini Ada Green Stick Green Stick Tadi Itu Yang Incomplete Fraktur Jadi Yang Sebelahnya Ini Utuk Sebelahnya Fraktur Tulang Yang Sama Separuhnya Fraktur Separuhnya Utuk Kemudian Adalah Impacted Jadi Impacted Ini Ujung Yang Satu Masuk Kedalam Yang Lain Kemudian Intraartikuler Ini Frakturnya Mengenai Di Dalam Persendian Kemudian Linear Karena Bentuknya Linear Kemudian Ada Nightstick Kemudian Ada Non Angulasi Ini Karena Tidak Membentuk Sudut Tidak Menyudut Tidak Bengkok Disebut Dengan Non Angulasi Non Displace Karena Tidak Ada Perubahan Tempat Masih Praktur Tapi Tetap Di Posisinya Non Displace Oblik Seperti Ini Kemudian Okult Seperti Ini Ini Adalah Praktur Terbuka Karena Menembus Otot Dan Kulit Sehingga Tulang Nongol Keluar Tampak Dari Luar Ini Praktur Patologis Segmental 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 Kemudian Ini Ini Praktur Spiral Tadi Sudah Dicontohkan Sebelumnya Kemudian Ini Stellata Seperti ini Kemudian Ini Threadle Ya Ini Threadle Kemudian Ini Stress Ini Stress Ini Adalah Praktur Stress Fracture Stress Fracture Kemudian Taurus Seperti ini Kemudian Transversal Seperti ini Nah Kalau Apa Namanya Ada Enggak Hubungannya Dengan Atmosfer Berdasarkan Itu Maka Dibagi Menjadi Tertutup Seperti ini Tertutup Terbuka Karena Ada Bagian Tulang Yang Merobek Otot Dan Kulit Sehingga Nampak Dari Luar Ini Namanya Fraktur Terbuka Kemudian Gusti Landerson Mencoba Klasifikasi Trauma Jaringan Lunak Pada Fraktur Menjadi Tiga Dan Ini Juga Ada Kaitannya Dengan Treatment Lalu Grade Satu Itu Kalau Luka Jaringan Lunak Kurang Dari Satu Sentimeter Kalau Grade Dua Itu Mulai Dari Satu Sampai Dengan Sepuluh Sentimeter Dan Grade Tiga Lebih Dari Sepuluh Sentimeter Tiga Ini Dibagi Lagi Menjadi Tiga Tiga A Tiga B Tiga C Pada Tiga A Jaringan Lunak Masih Menutupi Area Fraktur Pada Tiga B Sudah Mulai Kelihatan Tulangnya Bone Exposed Kelihatan Dari Luar Kemudian Tiga C Selain Itu Disertai Dengan Cenderah Dineropaskuler Misalnya Robek Arterinya Membuluh Darahnya Sehingga Terjadi Bleeding Di situ Kemudian Divisualisasi Dalam bentuk Gambar Kira-kira Begini Tipe Satu Tadi Itu Ada Luka Yang Kecil Sekali Lukanya Ini Adalah Tulang Yang Praktur Di Dalam Kalau Ada Hubungan Luka Ini Dengan Tulang Yang Ada Di Dalam Yang Praktur Tadi Itu Maka Ini Termasuk Traktur Terbuka Meskipun Kecil Lubangnya Jadi Tipe Satu Ini Lukanya Kurang Dari Satu Senti Dalam Panjang Kemudian Disebutkan Di Tidak Ada Kontam Masih Kedalam Kemudian Tipe Dua Lukanya Tadi Sudah Disebutkan Lebih Dari Satu Senti Sampai Sepuluh Senti Tetapi Jaringan Lunak Tidak Banyak Mengalami Kerusakan Jadi Masih Menutupi Area Praktur Ini Kemudian Tipe Tiga Dibagi Menjadi 3A 3A Ini Lukanya Lebih Besar Tadi Jadi Kemudian Masih Menutupi Jaringan Lunak Masih Menutupi Daerah Prakturnya Ini Kemudian Pada 3B Lukanya Lebih Besar Terlihat Tulang Exposed Bone Fragment Disini Ini adalah Fragment Distal Ini adalah Fragment Proximal Nampak Tulangnya Dari Luar Kelihatan Ini Namanya 3B Bahkan Robekan Periosteum Kelihatan Disini Robekan Periosteum 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 Adalah Pembalut Yang Membungkus Tulang Kemudian Yang Tipe 3C Itu Lebih Besar Lukanya Kemudian Cedera Arteri Mayor Ada Perdarahan Masuk Ke 3C Kemudian Evaluasi Praktur Terbuka Ini Derajat 1 2 3 Kalau Ukuran Lukanya Kurang dari 1 cm Kemudian Pontal Miasinya Ringan Atau Bersih Jenis Prakturnya Simple Kerusakan Jaringan Lunak Ringan Masuk Derajat 1 Derajat 2 Apabila Sudah Lebih Besar Tadi Sebelah Sebelumnya 10 Disini Disebutnya 2-5 cm Kontaminasinya Sedang Jenis Prakturnya Simple Komunitif Ringan Kerusakan Jaringan Lunak Sedang Kemudian Derajat 3 Lebih Dari 5 cm Atau Tadi Lebih Dari 10 Kotor Kemudian Jenis Prakturnya Komunitif Misalkan Jaringan Lunak Yang termasuk Ketegori Berat Nah Sekarang Bagaimana Tahapan Tahapan Penyembuhan Praktur Jadi Ini penting Diketahui Karena Dalam Melakukan Perawatan Kita harus Memahami Ini Agar Bisa Memastikan Bahwa Pasien Aman Begitu Ya Tidak Repraktur Lagi Akibat Kita Tidak Paham Apa Nah Tahap Nah Kemudian Melakukan Tindakan Yang Keliru Demikian Juga Pasiennya Jadi Stake Satu Tahap Pertama Dari Penyembuhan Praktur Ini Adalah Yang Disebut Dengan Pembentukan Hematoma Hematom Formation Jadi Di Dalam Area Yang Praktur Ya Begitu Terjadi Praktur Maka Hematom Segera Akan Terbentuk Disitu Itu Biasanya Hari Pertama Sampai Dengan Hari Ketiga Ya Kemudian Masuk Ke Setahap Kedua Yaitu Fibro Cartilago Formation Pembentukan Fibro Cartilago Apa Itu Fibro Cartilago Ini Jaringan Granulasi Ya Yang Dipersiapkan Untuk Proses Penyembuhan Jaringan Granulasi Ini Menginvasi Ke Daerah Yang Hematom Tadi Pertama Hematom Ya Kemudian Dari Hematom Itu Kemudian Kalau Di Jaringan Lunak Hematom Bisa Diatasi Misalnya Dengan Memberikan Apa Namanya Anti Inflamasi Atau Trombopop Sejenis Itu Yang lain Ya Itu Bisa Berkurang Atau Hilang Tapi Kalau Di Tulang Hematom Itu Memang Harus Terjadi Seperti Itu Dan Dibiarkan Agar Menjadi Medium Yang Baik Untuk Penyembuhan Tulang Ya Contohnya Itu Begitu Masuk Di Tahap Kedua Maka Pibro Cartilago Itu Kemudian Akan Dibentuk Jaringan Jaringan Granulasi Menginvasi Daerah Hematom Ini Terjadi Tiga Hari Sampai Dengan Dua Minggu Kemudian Yang Ketiga Kalus Formation Kalus Ini Adalah Granulasi Jaringan Granulasi Yang Sudah Matang Tadi Di Tahap Dua Itu Ada Fibro Cartilago Formation Itu Maksudnya Adalah Jaringan Granulasi Mulai Memasuki Daerah Hematom Tapi Tentu Saja Belum Kuat Ya Pada Kurun Waktu Dua Minggu Itu Karena Itu Masuk Ke Tahap Berikutnya Adalah Pembentukan Apa Namanya Tahap Berikutnya Adalah Osifikasi Osifikasi Ini Kalusnya Tadi Yang Berjejer Di Granulasi Tadi Itu Di Hematom Di area Hematom Ya Kemudian Secara Berangsur Angsur Nanti Akan Di Replace Oleh Sel Tulang Ya Nanti Digantikan Oleh Tulang Ya Pada Kurun Waktu 3 Minggu Sampai Dengan 6 Bulan Kemudian Yang Terakhir Adalah Konsolidasi Dan Remodeling Jadi Pada Konsolidasi Remodeling Ini Maksudnya Tulang Yang Pasca Praktur Itu Ketika Proses Penyembuhan Berlangsung Itu Dia Ukurannya Lebih Besar Yang Normal Yang Yang Lainnya Oleh Karena Itu Supaya Ukurannya Relatif Sama Tubuh Kita Sudah Dilengkapi Dengan Berbagai Apa namanya Konsol Yang Akan Bekerja Untuk Membentuk Kembali Tulang Mengecilkan Kembali Seperti Pada Kondisi Sebelumnya Ini Dibutuhkan Waktu Antara 6 Minggu Sampai Dengan 1 Tahun Nah Kalau Dilihat Gambarnya Kira-kira Gini Jadi Ini Tadi Hematum Disini Ada Perdarahan Kemudian Hematum Terbentuk Disini Disini Ada Osteoblast Ini adalah Periostium Indostium Osteoblast Juga ada Disini Jadi Dalam Pas Konsolidasi Remodeling Ini Peranan Penting Dari Osteoblast Osteoklast Bekerja Disini Oke Jadi Tadi Pertama Pembentukan Hematum 1-3 Hari Disini Kemudian Setelah Pembentukan Hematum Fibro Kaltilago Dibentuk Disini Mulai Dibentuk Kemudian Pembentukan Kalus Ya Ini Semua Maka Masuk Berikutnya Adalah Osteoblast 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 Terus Penulangan Terjadi Ini Nanti Lama-lama Numpuk Disini Sehingga Menyatu Lagi Ini Tentu Membutuhkan Waktu Disini Sebutkan 6 Minggu Sampai Dengan 1 Tahun Itu Adalah Tahapan Tahapan Jadi Penyembuhan Fraktur Itu Tergantung Pada Tipe Tulang Cancellus Lebih Cepat Dari Cortical Cancellus Itu Tadi Spongiosa Daripada Cortical Cortical Compact Bound Kemudian Tipe Fraktur Pada Fraktur Transversal Lebih Lama Dari Jenis Spiral Spiral Kemudian Aliran Darah Pembuluh Darah Rusak Lebih Lama Tembuhnya Kalau Pembuluh Darah Banyak Yang Rusak Karena Supaya Nutrisi Diambil Di sana Kemudian Tipe 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 Fraktur Lebih Lama Dari Jenis Spiral Coba Anda Nanti Pikirkan Kenapa Itu Bisa Seperti Itu Kemudian Aliran Darah Pembuluh Terus Lebih Lama Sembuhnya Keadaan Umum Tulang Sehat Lebih Cepat Sembuhnya Daripada Tulang Yang Sudah Mengalami Sakit Kemudian Usia Anak-anak Lebih Cepat Sembuh Karena Dia masih Rase Pertumbuhan Ini Adalah Timetable Kalus Bisa Kelihatan Pada X-ray Itu Di Minggu Dua Sampai Tiga Baik Di Upper Lame Anggota Gerak Atas Maupun Anggota Gerak Bawah Union Menyatunya Praktur Tadi Itu Bisa Kelihatan Pada Umur Empat Sampai Dengan Enam Minggu Untuk Upper Lame Anggota Gerak Atas Atau Pada Bagian Atas Tubuh Dibandingkan Dengan Lower Lame Anggota Gerak Bawah Hanya 6 Eh 8 Sampai 12 Minggu Kemudian Konsolidasi Konsolidasi Tulangnya Sudah Aman Itu Butuh Waktu Untuk Yang Upper Lame Aklimitas Atas 6 Sampai 8 Minggu Yang Lower Lame 12 Sampai 12 Kemudian Apa Yang Menyebabkan Fraktur Tidak Nyambung Non Union Banyak Penyebabnya Pertama Distraksi Dan Fragmen Terpisah Kalau Terlalu Jauh Terpisah Ya Sulit Nyambung Interposisi Jaringan Lunap Ya Itu Artinya Gini Waktu Pembedahan Misalnya Ada Jaringan Lunap Yang Masuk Ke Antar Tulang Itu Yang Fraktur Pergerakan Berlebihan Pada Garis Fraktur Aliran Darah Yang Lesak Dan Infeksi Ini Semua Ikut Menyebabkan Non Union Umumnya Tulang Tulang Patah Itu Akan Segera Menyatu Apabila Satu Ada Kontak Permukaan Fragmen Yang Satu Dengan Yang Lain Ada Fiksasi Antara Fragmen Tulang Gerakan Sangat Minimal Sampai Terjadi Apa Namanya Gerakannya Sangat Minimal Sampai Terjadi Pembentukan Tulang Barunya Jadi Di Imobilisasi Itu Penting Supaya Proses Penyembuhan Berlangsung Optimal Berikutnya Adalah Assessment Ingat Bahwa Praktur Itu Tidak Selalu Terjadi Pada Tempat Yang Cederanya Bagi Contoh Cederak Seorang Jatuh Dari Genteng Misalnya Melorot Ke bawah Posisinya Berdiri Itu Belum Tentu Yang Praktur Adalah Tumit Yang Dia Gunakan Untuk Menopang Ke Bumi Ke Tanah Lebih Jadi Prakturnya Nanti Terjadi Di Head Pemur Atau Di Tempat Lain Oleh Karena Itu The Praktur Is Not Always At The Sight Of Injury Tentu Maksud Traktur Praktur Tidak Tidak Selalu Terjadi Di Tempat Yang Cederak Kemudian Periksa Sistem Organ Lain Itu Lebih Penting Pada Saat Trauma Artinya Bagaimana Penapasan Jantung Itu Lebih Penting Daripada Tulang Itu Sendiri Karena Itu ABC Itu Penting Dilakukan Airway Breathing Cirkulasi Ada Juga Yang Perlu Diperhatikan 5 B Brain Pertama Kali Perhatikan Otak Berarti Kesadarannya Sadar Apa Enggak Berit Bernafas Atau Tidak Bernafas Tidak Bernafas Kalau Ada Sumpatan Segera Atasi Kemudian Bawel Apakah Ada Persoalan Di Bawel Kemudian Back Tulang Belakang Perhatikan Itu Tulang Belakang Karena Trauma Yang Menyebabkan Keterlibatan Tulang Belakang Mesti Divaspadai Kemungkinan Terjadinya Cedera Pada Medula Spinalis Kemudian Barulah Bone Tulang Yang Diperiksa Jadi 5B Ini Bone Belakangan Yang Utama Brain Breed Bowel Back And Bone Anamnesis Saya Kira Tentu Hampir Sama Dengan Yang Lainnya Jadi Kita Perlu Menggali Informasi Tentang Data Demografi Dan Seterusnya Kemudian Tanda Tanda Umum Ya Jadi Tulang Yang Patah Itu Adalah Merupakan Bagian Dari Pasien Mereka Itu Penting Untuk Melihat Adakah Shock Atau Perdarahan Kemudian Terusakan Lain Yang Menyertai Misalnya Pada Brain Rhinocord Atau Organ Organ Kisera Nah Pemeriksaan Yang Sederhana Look Feel Move Look Niliat Pembengkakan Memengkakan Exoriasi Atau Bracing Tadi Itu Kebiruan Deformitas Mungkin Berbentuk Angulasi Bengkok Rotasi Melintir Kemudian Pemendekan Atau Shortening Itu Diperiksa Luka Periksa Ada Darah Yang Keluar Atau Tidak Kemudian Nyeritekan Diketahui Periksa Neuropaskuler Dista Pulsasi Arteri Dan Sensibilitas Dan Kompartemen Sindrom Juga Harus Dicarmati Kompartemen Sindrom Ini Adalah Kegawatan Yang Harus Ditangani Kalau Tidak Bisa Menyebabkan Nekrosis Kemudian Harus Diamputasi Kemudian Move Move Ini Adalah Kerepitasi Dan Pergerakan Amnormal Sangat Penting Pasien Diminta Untuk Menggerakkan Sendir Dista Dari Bagian Penunjang Ada X-ray Tomografi CT scan MRI Radioisotope Intratekuler Blood test Urine Myoglobin Ini Adalah Radiologi Prinsipnya The rule Opto The rule Opto Itu Maksudnya Dua Proyeksi Misalnya AP Lateral AP Itu Antero Posterior Jadi Dipoto Dari Depan Ke Belakang Bisa Juga Dari Samping Karena Bisa Jadi Ada Perbedaan Gambar Yang Ditampilkan Kalau Dari Sisi AP Seperti Apa Dari Sisi Lateral Seperti Apa Kemudian Dua Sendi Dua Sendi Itu Sendi Atas Sendi Bawah Jadi Dalam Melakukan Foto Itu Harusnya Melibatkan Dua Sendi Ini Ini Adalah Daerah Frakturnya Ini Mungkin Dilihat Dari Sisi Apa Namanya Depan Belakang Antero Posterior Coba Kalau Dilihat Dari Sisi Lateral Seperti Apa Jadi Harus Dua Proyeksi Dua View Kemudian Melibatkan Dua Sendi Dua Eksremitas Dua Waktu Dua Waktu Itu Maksudnya Sebelum Treatment Dilakukan Misalnya Sebelum Digib Sebelum Dioperasi Kan Kita Terus Foto Dulu Gambarnya Seperti Apa Kemudian Sudah Itu Setelah Tindakan Misalnya Setelah Digib Atau Setelah Dilakukan Tindakan Lain Prinsip Penanganan Praktur Pertolongan Pertamanya Pastikan Airway Lancar Jika Ada Luka Maka Bersihkan Dan Tutup Dengan Bahan Steril Hentikan Perdarahan Dengan Menekan Bagian Berdarah Secara Lokal Beri Obat Antinyeri Yang Kuat Jika Terjadi Trauma Pada Leher Atau Tulang Belakang Cegah Gerakan Flexi Untuk Menghindari Kerusakan Medula Spinalis Kemudian Evaluasi Di rumah Sakit Jadi Kalau Nampai Rumah Sakit Periksa Jalan Napas Dan Atasi Asfiksia Kalau Ada Pastikan Kemampuan Bernafas Pasien Itu Normal Atasi Perdarahan Yang Terjadi Evaluasi Jumlah Perdarahan Dan Shock Cek Trauma Tulang Belakang Pastikan Kemampuan Bernafas Normal Ya Mudah Tadi Atasi Perdarahan Kalau Terjadi Evaluasi Jumlah Perdarahan Dan Atasi Shock Cek Trauma Tulang Belakang Kemudian Cari Trauma Abdomen Dan Organ Dalam Lainnya Periksa Apakah Ada Fraktur Dan Deslokasi Kemudian Cari Kerusakan Jaringan Lunak Terutama Sarap Siapkan Pemeriksaan X-ray Ingat X-ray Dua Dua Tadi Antero Posterior Atau Lateral Begitu Kemudian Melingkupi Dua Sendi Satu Sendi Di Atas Satu Sendi Di Bawah Kemudian Pendangan Fraktur Tertutup Secara Definitif Jadi Manipulasi Untuk Memperoleh Kedudukan Fragment Fraktur Lebih Baik Jadi Kita Perlu Melakukan Manipulasi Untuk Memperoleh Kedudukan Fragment Fraktur Lebih Baik Kemudian Pertahankan Dengan Pemasangan Gips Backslap Atau Sampai Terjadi Penyembuhan Tulang Kemudian Pertahankan Dengan Pemasangan Gips Atau Backslap Sampai Terjadi Penyambungan Tulang Atau Union Di Lain Pihak Pertahankan Gerakan Dan Fungsi Sendi Ekskrimitas Fungsi Sendi Semaksimal Mungkin Ini Apa Namanya Sulit Dilakukan Dan Ini Harus Kerjasama Seluruh Pihak Termasuk Keluarga Berikutnya Kita Akan Lihat Reposisi Reposisi Adalah Mengembalikan Kedudukan Tulang Seperti Sedia Kala Caranya Bisa Manual Kemudian Ada Menggunakan Traksi Ada Menggunakan Operasi Disini Sebutkan Bahwa Praktur Yang Mengenai Permukaan Sendi Articular Service Ini 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 Harus Direduksi Sesempurna Mungkin Ya Kenapa Karena Kalau ada Irregularitas Ini Akan Menjadi Predisposisi Bagi Berkembangnya Artritis Degeneratif Jadi Oleh Karena Itu Pada Daerah Ini Harus Hati-hati Nah Sekarang Reposisi Tertutup Atau Disbut Close Reduction Bagian Distal Ditarik Sesuai Dengan Sumbu Panjang Ekremitas Tulang Jika Fragment Patah Telah Berhasil Dilewati Waktu Ditarik Itu Maka Masing-masing Fragment Akan Tereposisi Dengan Sendirinya Kemudian Alignment Dinilai Dari Berbagai Posisi Baik AP Maupun Lateral Ini adalah Gambar-gambar Yang Menunjukkan Reposisi Ini Reposisi Manual Ditarik Fragment Misalnya Ada Disini Kemudian Ini Ditarik Keara Sini Menahan Ya Jadi Diharapkan Itu Nanti Begitu Ada Fraktur Disitu Akan Kembali Ke Posisi Semula Ini Adalah Yang Dengan Traksi Ini Ada Dengan Pemberahan Ini Ini Ada Fraktur Ini Ada Fraktur Ini Kemudian Dibuka Ya Nanti Nanti Direposisi Kemudian Keberhasilan Reposisi Itu Dinilai Dari Apanya Pertama Alignment Apakah Sudah Kesejajarannya Sudah Benar Atau Tidak Kemudian Harus Ada Kontak Lebih Dari 50% Ya Fragment Yang Satu Dengan Yang Lainnya Kemudian Tidak Boleh Ada Rotasi Melintir Misalnya Tidak Boleh Jadi Aras Minus Kemudian Tidak Boleh Ada Diskrepansi Pendek Sebelah Panjang Sebelah Tinggi Sebelah Kemudian Sudutnya Kurang Dari Kemudian Indikasi Konservatif Anak Dalam Masa Pertumbuhan Impending Infeksi Jenis Fraktur Tidak Cocok Untuk Orif Toleransi Operasi Tidak Baik Pasien Menolak Operasi Nah Ini Berarti Dilakukan Konservatif Indikasi Operasi Suka Reposisi Tertutup Artinya Ketika Kita Coba Reposisi Tertutup Balik Lagi Tidak Tidak Benar Posisinya Maka Sebaiknya Dilakukan Operasi Kemudian Fraktur Yang Multiple Yang Banyak Itu Itu Juga Apa Nanya Di Reposisi Kemudian Pertahankan Reposisi Untuk Tujuan Union Jadi Fraktur Harus Dilakukan Imobilisasi Pastikan Daerah Yang Fraktur Tadi Itu Imobil Tidak Mengalami Pergerakan Pemasangan Gips Bukan Sekedar Untuk Tujuan Union Union Saja Tapi Juga Bisa Mengatasi Nyeri Hebat Memastikan Bahwa Fraktur Di Reposisi Dengan Baik Imobilisasi Untuk Mempertahankan Reposisi Dengan Cara Fiksasi Eksternal Bisa Pake GIF Roger Anderson Bisa Internal Fiksasi Internal Dengan ORIP Pake KINEL Pake Plate Screw Dan Lain Lain Kemudian Fiksasi Eksternal Atau ORIP Open Reduction External Fixation Ini Yang ORIP Open Reduction Internal Fixation Indikasi ORIP Apa saja Fraktur Dimana Tanpa Operasi Tidak Dapat Dicapai Reposisi Yang Benar Fraktur Dengan Posisi Unstable Cenderung Displace Redisplace Pas Operasi Sudah Di Reposisi Nanti Lepas Lagi Lepas Lagi Nah Itu Tidak Dijinkan Manual Tapi Harus Dengan ORIP Fragment Tulang Sulit Union Dan Perlu Waktu Lama Misalnya Di Kolump Pemur Kemudian Jadi Kolump Pemur Berarti Harus Dengan ORIP Faktur Patologis Ini Juga Sama Faktur Multiple Harus Dilakukan ORIP Faktur Pada Pasien Yang Memerlukan Kemudahan Perawatan Misalnya Para Plegic Multiple Injur Dan Juga Orang Tua Komplikasinya Macem-macem Ada Infeksi Non Union Kemudian Patah Plate Maupun Screw Dan Repraktur Faktur Ulang Ini Kayaknya Interlocking Interlocking Bukan Flat Kemudian Ini Yang Flat Ini Flat Ini Adalah Trun Kemudian Ini Angle Faktur Yang Dilakukan ORIP Ya Dibuka Kulit Sampai Otot Platenya Kemudian Dilakukan Fiksasi Kernal Nah Ini Adalah Ini Adalah Screwnya Disini Lubang-lubang Ini Tempat Untuk Baudnya Ya Gitu Ya Ini Adalah Plate Ini Faktur Fibula Tampak Lengkapnya Kemudian Ini Fakturnya Fibula Kemudian Jones Faktur Ini Adalah Gambar-gambar Yang Menunjukkan Clate True Ini Adalah Intramedullary Jadi Masukkan Kedalam Kanal Tulang Tulang Itu Seperti Bambu Tengahnya Bolong Disitulah Sum-sum Tulang Ada Red Merrow Yellow Merrow Disitu Bisa Dipasang Intramedullary Road Ini Adalah Pakai Intramedullary Road Nah Ini Adalah Internal Fiksasi Masih Ini Tadi Intramedullary Road Yang Dimasukkan Kedalam Sininya Indikasi ORE Faktur Dan Kerusakan Jadingan Lunak Luas Faktur Dengan Kerusakan Sarap Sarap Tepi Dan Juga Bulu Darah Faktur Kominutif Yang Remuk Berat Dan Sangat Tidak Stabil Faktur Pelpis Faktur Resulta Infeksi Berat Indikasi ORE Pemasangan I Lizarop Lizarop Biasanya Dilakukan Pada Pasien Yang Faktur Kemudian Infeksi Lalu Nekrosis Tulangnya Memendek Nah Elizarop Ini bisa diputar Diputar Memanjang Dia Jadi Diputar Akan Memanjang Sampai Ditemukan Dicapai Panjang Yang sama Antara kaki Kiri Dengan Kaki Kanan Ini Ini juga OREP Ya OREP Jadi Ada PEN Masuk Kedalam Sini Masuk Dibor Sampai Ke Tulang Gitu Yang Perlu Dimas Padai Disini Adalah Tempat PEN Sidenya Tempat Masuk Ini Suka Infeksi Ya Itu Ini Harus Dirawat Betul Dengan Baik Komplikasi OREP Tadi Kira Udah Ya Over Disraksi Osteoprosis Kemudian Nah Ini PIN Tract Infection Atau PIN Side Infection Tadi PIN Side Infection Kemudian Kapan Sebetulnya Metal Yang Ada Di Dalam Nya Itu Dicopot Tadi Ada Screw Ada Plate Gitu Ya Yang Dipasang Pada Waktu Penanganan Traktur Dengan Cara OREP Jadi Misalnya Kalau Trakturnya Itu Di Maleolar Itu Membutuhkan Waktu 8 Sampai 12 Bulan Baru Bisa Dicabut Lagi PIN Atau Yang Lainnya Ya Tibia Pilon Itu 12 Sampai 18 Demikian Juga Tibia Sub Dan Apa Ini Ya Intramedulari Itu But 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 Waktu Lebih Lama Tibial head Fraktur pada Tibial Itu But Waktu Lama 12 Sampai Berapa Bulan Bagi Bagi Itu Kemudian Patela Itu But Waktu 8 Sampai 12 Bulan Eks Ekstremitas Atas 12 Sampai 18 Bulan Jadi Ini Adalah Kapan Waktunya Yang Diimplantasikan Itu Tadi Dicopot Lagi Ya Ini Kan Harus Dilepas Lagi Kayak Gini Mana Tadi Ini Ya Harus Lepas Lagi Kemudian Kita Lanjut Ke Ini Gips Ini Gips Ini Salah Satu Penanganan Pada Pasen Traktur Yang Untuk Traktur Terbuka Golden Periodnya Itu 6 Sampai 8 Jam Artinya Apa Dalam Waktu Tersebut Harus Sudah Ditangani Begitu Ya Untuk Dapat Menghasilkan Hasil Yang Bagus Dan Traktur Terbuka Ini Arti Anggap Sebagai Keadaan Emergency Kita Punya Waktu Golden Periodnya Itu Waktu Emas Kemasan Itu Artinya Waktu Yang Bagus Itu 6 Sampai 8 Jam Nah Ini Adalah Praktur Terbuka Asesmen Sirkulasi Ke Bagian Desal Bagaimana Cara Peripirnya Intak Atau Tidak Kulit Sekitar Luka Sehat Atau Rusak Apakah Ada Hubungan Praktur Dengan Luka Ingat Periksa Darah Keluar Luka Perhatikan Maksudnya Kemudian Prakuler Buka Perbaiki KU Debridement Kulture Resistensi TS Soxoid Antibiotic Tutup Luka Dengan Kasas Reposisi Reposisi Dan Imobilisasi Ini adalah Antibakterinya Ritmen Luka Komplikasi Praktur Dan Imobilisasi Ini Kalau Diurut Apa namanya Diidentifikasi Menurut Giederman Yang pertama Adalah Praktur Hemoraji Faskular Sedera Sedera Sarab Sindrom Departemen Hoffman Kemudian Apaskuler Necrosis Reflex Distrofi Emboli Sindrom Emboli Lemah Imobilitas Pneumoni DPT Pulmonary Emboli UTI Warn Infeksi Hecobitus Muscle Atropi Dan Stress Salser Ini Semua Adalah Komplikasi Komplikasi Praktur Dan Imobilisasi Yang Ada juga Membagian Menjadi Komplikasi Yang Umum Embolisasi Shock Kras Sindrom Thrombosis Pena Emboli Paru Tetanus Gangren Emboli Kemudian Komplikasi Lokal Infeksi Delay Union Non-union Mal-union Gangguan Pertukaran Dan Gangguan Pertumbuhan Dan Apaskuler Mikrosis Yang Jaringan Lunak Trauma Paskuler Kompartemen Sindrom Trauma Sarapir Per Trauma Buru Barah Juga Miositis Sipitan Komplikasi Pada Sendi Kaku Ini Adalah Problem Utama Yang Tidak Mudah Diatasi Kemudian Osteo Artritis Karena Banyak Diam Tidak Bergerak Selama Kurung Waktu Diperawatannya Tadek Atropi Kalau kita Lihat Diagnosisnya Diurut Berdasarkan Alfabetis Ada Mulai Dari Activity Intolerance Ada Tadek Nih Activity Intolerance Ada Anxiety Kemasan Perubahan Perpusi Garingan Ke Ini Body Image Tissue Syndrome Dan Lain Lain Nya Intervensi Klasifikasinya Jadi Diberikan Energetik Atau Tronfusik Dimandikan Sesuai Kebutuhan Kemudian Dibedreskan Diberikan Produk Darah Maintenance Dan Sb Ini Contoh Diagnosis Self-care Revisit Karena Pemasangan Case Immobilizer Atau Alat Artotik Kita Ingin Dalam 48 Jan Dari Nelanya Immobilisasi Pasiennya Akan Memperlihatkan Kemandirian Dalam Aktivitas Deliving Intervensinya Lakukan Exercise Fasil Gunakan Alat Bantu Untuk Memaksimalkan Kemandirian Gunakan Pakaian Yang Mudah Dipakai Anjurkan Keluarga Untuk Membantu Pasien Dalam Hal Aktivitas Dainitnya Ini Kalau Diagnosisan Kedua Risiko Infeksi Risiko Kerusakan Integas Kulit Ya Atau Kerusakan Integas Jaringan Karena Iritasi Atau Karena Tekanan Sekunder Kita Ingin Dalam 8 Jam Dari Perekaman Alat Imobilisasi Dari Pemakaian Alat Imobilisasi Ini Pasien Mengetahui Indikator Necrosis Karena Tekanan Pasang Bantalan Pada Area Tanjuan Tulang Cegah Selain Memasukkan Apapun Diantara Alat Imobilisasi Dan Kulit Jika Gatal Hebat Gunakan Medikasi Soprogram Kemudian Ajarkan Teng Indikator Necrosis Karena Tekanan Ya Itu Saya Kira Untuk Praktur Ya Soprogram